Halo co-friends, jika menemukan soal seperti berikut, kita akan membahas materi terkait sifat-sifat bahan. Jadi berikut ini yang tidak termasuk sifat kimia materi adalah titik-titik. Jadi dari sini sifat kimia didefinisikan sebagai perubahan benda dengan terbentuknya jenis zat yang baru. Di mana contohnya adalah untuk zat yang mudah terbakar, untuk zat yang berkarat, dan lain-lain. Sehingga saat kita tinjau dari opsi jawaban yang ada, di mana yang poin A terkait kestabilan, kestabilan di sini adalah benar untuk sifat kimia. Karena kestabilan di sini merupakan sifat kimia yang menjelaskan terkait keadaan suatu unsur atau senyawa untuk dapat bereaksi dengan unsur atau senyawa lainnya. Sehingga karena berhubungan dengan reaksi oleh suatu unsur ataupun suatu senyawa, maka kestabilan di sini didefinisikan sebagai sifat kimia materi. Kemudian untuk kerapatan di sini adalah bukan merupakan sifat kimia materi. Karena kerapatan merupakan sifat fisika yang menjelaskan terkait ukuran seberapa dekat atau rapat unsur atau molekul penyusun suatu zat. Kemudian untuk perkaratan di sini adalah suatu jenis dari sifat kimia materi. Karena untuk perkaratan di sini adalah salah satu contoh dari perubahan kimia. Sedangkan untuk kereaktifan, karena untuk reaktif ini adalah berhubungan dengan bagaimana suatu zat ataupun suatu unsur bereaksi, maka kereaktifan juga termasuk sebagai sifat kimia materi. Sehingga untuk dari sini yang bukan merupakan sifat kimia materi atau didefinisikan sebagai sifat fisika adalah berupa kerapatan pada opsi jawaban yang B. Demikian pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di soal berikutnya ya. Sampai jumpa di soal berikutnya.